Polisi Australia ungkap pembunuh warga negara Indonesia yang tewas di tepi sungai di Sydney, Australia. Informasi tersebut dan informasi nasional lainnya akan disampaikan oleh Tezar Aditya. Tezar, silahkan. Ya, benar sekali, Egan dan juga Pemirsa, polisi dari New South Wales telah menetapkan Kantan Lee sebagai tersangka pembunuhan warga negara Indonesia bernama Miming Listiani. Lee dan Miming diduga kuat saling mengenal. Polisi menyatakan keduanya saling mengenal, namun belum diketahui pasti apa status hubungan mereka berdua. Miming ditemukan tewas di tepi sungai Paramata, Australia. Namun polisi belum berhasil menemukan senjata yang digunakan tersangka untuk membunuh Miming. Pada Kamis malam, polisi lokal Sydney mendapatkan laporan mengenai adanya teriakan perempuan di Kabarita Rap yang ada di tepi sungai Paramata. Setiwanya di lokasi, polisi mendapati sosok pria yang diketahui bernama Kantan Lee, tengah berdiri di pinggir sungai. Di atas permukaan air sungai terdapat sosok Miming Listiani yang sudah meninggal dan mengapung.